Intro Halo Sobat Tangerang Sport, kembali lagi di program Tangerang Sport. Tangerang TV kembali mengelas informasi dunia orang-orang di dalam sepakat. Berikut cuplikannya versi Tangerang TV. Berita yang pertama dari Liga Spanyol. Real Madrid memuasai punca klasemen Liga Spanyol. Posisi ini setelah El Real memenangi El Clasico kontra Barcelona dengan skor 2-1. Madrid sudah memimpin dua gol tanpa balas di babak pertama lewat Karim Benzema dan Toni Kroos. Barcelona lantas bangkit di babak kedua untuk mencetak gol, tapi hanya berhasil mencetak satu gol lewat Oscar Mimuesa. Tak ada gol lagi tercipta sehingga Madrid berhasil memuncagi klasemen Liga Spanyol dengan 66 poin. Dari 30 laga, total poin sama dengan Atletico Madrid tapi uggul head-to-head. Barcelona tertahan di posisi ketiga dengan 65 poin. Berita yang kedua dari Serba Serbi Badminton. Terbilang sudah senior, Grecia Poli'i masih menjadi andalan utama ganda putri Indonesia. Hingga saat ini belum ada yang mampu menggeser posisi Grecia Apriani sebagai ganda putri ranking 6 dunia. Grecia Poli'i berstatus paling senior di sektornya dengan usia mengincap 33 tahun. Pasangan lain dibawa Grecia Apriani hanya Siti Fadia Silva, Ripka Sugierto yang kini menempati peringkat 34 BWF. Pasangan lainnya merupakan junior baru yang dipromosikan gajang utama tahun ini. Kondisi itu secara otomatis memaksa pelatih dan Grecia untuk memikul beban lebih banyak agar bisa mengangkat prestasi pemain muda. Berita yang ketiga dari Liga Italia. Juventus kembali meraih kemenangan di Liga Italia. Melawan Genoa di Giornata ke-30, Bianconeri unggul 3-1. Tiga gol Juventus dicetak Dejan Kulusevski, Alvaro Morata, Weston McKinney. Ada pun gol balasan Genoa dicetak lewat sendulan Gianluca Skamaka di menit 49. Tak cukup untuk memberi perlawanan dan hasil ini membuat Juventus tetap di urutan ketiga dengan 62 poin. Sedangkan Genoa berada di peringkat 13 dengan mengoleksi 32 poin. Berita yang keempat dari MotoGP. Dari perkembangan teranyar MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika terindikasi kuat mendapat kesempatan melangsungkan race pada Maret 2022. Di sisi lain, masih ada kemungkinan untuk mengelar tes MotoGP tahun ini. Dalam rilis resmi MotoGP terbaru, official Dorna dan FIM terkesan dengan progres konstruksi sirkuit Mandalika. Ia akan menjadi venue dari gelaran MotoGP Indonesia Maret 2022. Di sisi lain, ada target Race World Superbike pada 14 November 2021. Dan masih ada kemungkinan sirkuit Mandalika menggelar sesi tes MotoGP pada 2021 ini berdekatan dengan seri-seri di Asia. Berita yang kelima dari Basket. PP Perbasi sukses menggelar rapat kerja nasional. Merumuskan program kerja selama 2021 yang difokuskan pada hajatan FIFA Asia Cup 2021 dan FIBA World Cup 2023. Secara prestasi, PP Perbasi menyiapkan timnas khusus untuk terjun Piala Dunia FIBA 2023 di bawah asuan coach Yobel Sondah. Di kelas men FIBA, timnas basket Indonesia saat ini menempat di posisi drapan-drapan dengan poin 103,4. Sementara zona Asia, skuad merah putih di peringkat 16 dan PP Perbasi pun bertekad mendorong peringkat timnas bola basket Indonesia menembus 8 besar Asia. Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tanggerang TV. Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di 10K's blog berikutnya. Jangan lupa subscribe Youtube Tanggerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!